5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Adik-adik Kak Citra mau tanya nih, apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Lalu tugas seorang dokter itu apa ya? Dan sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah mari kita saksikan bersama-sama Kita akan membaca Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat Nah disini ada cerita tentang seorang dokter yang sampai saat ini terkenal adik-adik Hebatnya dokter kami Ia adalah dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota Ia memperoleh beasiswa di fakultas kedokteran dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten setelah lulus Semenjak ia pulang dan praktik di balai desa kesehatan Balai desa kesehatan ya adik-adik atau balai kesehatan desa Aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan dokter Rana untuk kembali ke desa Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter itu dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan Selama praktik di kota dokter Rana terbayang terus kondisi desanya Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa dimanfaatkan untuk kampung halamannya sendiri Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa Yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan Ujar dokter Rana pada ayahku Sejak pulang dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi Baginya generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa Sebagai anak kepala desa, dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya Bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar Tak ingin hal itu terjadi Maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah Iya sampah Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang Misalnya botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh dokter Rana Cara ini membuat warga aktif dan bijaksana mengelola sampah Sungguh kreatif dan cerdas cara pak dokter mendidik warganya Nah itu tadi tentang dokter Rana yang mengabdi pada masyarakat Seperti mendiang ayahnya, dokter Rana ini menjadi sosok yang dicintai oleh warga desa Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab dan kerendah hatiannya dalam menolong warga Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti dokter Rana Akanku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku Nah ini adalah ungkapan dari penulis kisah ini adik-adik Apa yang dilakukan dokter Rana untuk warga desa adik-adik? Ya dokter Rana itu praktik dibalik kesehatan desa Warga yang berobat itu dapat membayar jasanya dengan sampah Selain itu dokter Rana juga melakukan penyuluhan untuk warga desa Mengapa dokter Rana melakukan itu adik-adik? Karena menurut ayahnya banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar Makanya dokter Rana berkata bahwa warga bisa membayarnya dengan sampah kering Yang bisa didaur ulang saat mereka berobat Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh dokter Rana bagi masyarakat? Nah dampaknya adalah warga-warga itu menjadi berani berobat Dan warga mulai aktif dan bijak mengelola sampah Nah jadi mereka bisa tahu apa itu sampah yang bisa didaur ulang Jadi disini dokter Rana ini membawa dampak yang baik untuk masyarakat Bagaimana perasaan masyarakat terhadap dokter Rana? Nah dokter Rana ini pasti mau membantu masyarakat yang ada Jadi masyarakat pasti perasaannya merasa senang Nah disini ada tabel yang menunjukkan sikap dari dokter Rana Dan pendapat kita terhadap sikap dokter Rana Nah sikap dari dokter Rana itu dedikasinya Dedikasinya itu ditunjukkan dokter Rana patut kita contoh Walaupun awalnya beriau itu merantau jauh Namun lebih memilih kembali ke desa untuk membangun kampungnya Atau membangun desanya Nah sikap dokter Rana yang berikutnya adalah beliau itu tanggung jawab Nah beliau sangat bertanggung jawab Dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat Sikap dokter Rana yang berikutnya adalah kerendahan hati Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan Dan hanya dibayar dengan sampah adik-adik Lalu sikap dokter Rana berikutnya yang patut kita banggakan ya adik-adik Ini adalah sikap menolongnya ya Beliau suka menolong Beliau mau menolong warga yang tidak mampu Agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang adik-adik Jadi ini sikap baik dari dokter Rana yang perlu kita contoh Hal-hal baik yang bisa kita contoh dari dokter Rana adalah Tanggung jawabnya, kerendahan hatinya, mau suka menolongnya, dedikasinya Kita harus patut mencontohnya Dari dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain adik-adik Jadi apapun cita-citamu nanti haruslah kalian bermanfaat bagi orang lain Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman Supaya antar teman tidak saling menyakiti Nah kalian bisa membuat kesepakatan kelas seperti ini adik-adik Bahwa semua anggota kelas harus tertib, jujur, peduli, berbagi, tepat waktu, percaya diri, menghargai, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi Lalu berusaha melakukan yang terbaik Ini adalah kesepakatan kelas yang bisa kalian buat dengan teman-teman kalian Jadi siapa yang melanggarnya nanti bisa diberi sangsin ya adik-adik Lalu kalian bisa memupuk rasa persaudaraan dengan teman-teman kalian di kelas kalian masing-masing Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan Maka setiap warga kelas akan merasa nyaman Mereka merasa dihargai Dan ketika kamu menghargai semua orang Maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila Jadi ketika kita sudah mau menghargai orang lain Berarti kita itu sudah menerapkan sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab Nah demikian tadi pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Tentang jenis-jenis pekerjaan Yaitu disini tadi yang kita bahas adalah dokter Jadi adik-adik tetap lah menjadi anak yang bertanggung jawab Rendah hati dan suka menolong Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya